Yang mau menculik Sava, Sava tahu. Om itu super hero, Pak. Bukan menculik. Om itu mau menangani aku. Makasih ya, udah bantu. Gue tuh udah feeling tadi, pas Ghani sama Daniel keluar kantor, buru-buru. Ternyata dia ke mall, kan? Terus kok lo bisa dikejar mereka, Bas? Emang gak mereka tahu lo ngawasin istrinya Ghani? Ya, itu lo bisa nanya sama komandan, sih. Komandan telpon. Halo, siap, Ned? Iya. Siap, siap, siap. Baik, Ned. Komandan minta kita menghadap. Tapi kondisinya motorku masih di mall lagi. Ah, udah tenang aja lah. Itu nanti kita ambil. Yuk. Oke. Pak, permisi. Kalau boleh, saya izin memeriksa CCTV untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi terhadap anak bu saya, Pak. Tapi, Pak, sangat penting bagi saya untuk memastikan apakah ini sebuah usaha penculikan atau bukan. Ini masalah serius bagi saya, karena ini menyangkut keluarga saya. Tapi kalau misalkan Bapak tidak mengizinkan, terpaksa saya harus menuntut manajemen di mall ini karena kelalaian kalian. Baik, Pak, saya akan tunjukkan. Silakan, Pak. Terima kasih ya, Mbak. Sudah, saya tinggal dulu ya. Ya, terima kasih ya. Sapa, disini saya. Sapa, tunggu sebentar di sini. Kalau Oma isokin, Oma mau dibikin cantik rambutnya. Apa-apa, Yana? Sapa, sama Oma dulu ya. Oke? Oke. Yana, kau, Yana? Ya. Yuk, kita duduk sini saja. Kita tunggu Mama di sini. Sapa, tunggu sebentar ya. Ya. Saya buka CCTV laki-laki yang sudah diduga mencari kanak saya, Pak. Baik, Pak. Silakan, Pak. Orang itu benar-benar misterius. Dari awal sudah terlihat tertutup. Gerak geriknya juga mencurigakan. Itu mungkin yang besar memang dia bermaksud untuk menculik sahabat. Saya mewakili pihak mall meminta maaf karena kejadian menimpa anak bapak dan keluarga. Kami akan meningkatkan keamanan ini agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, Pak. Siapa, dia. Mau apa sebenarnya mewakili, Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Saya permisi dulu. Ya, silakan. Sama-sama. Ya, silakan. Sakit tahu. Sakit. Sakit apa? Sakit rindu. Nuna. Aku pernah membayangkan kita bertemu lagi. Dan itu terkabul. Meskipun dalam keadaan yang tak terbayangkan. Tapi kamu tahu, Nuna. Hatiku berdegu pencang seperti dulu. Aku pikir hatiku akan lupa dengan pemiliknya. Tapi ternyata salah. Dia mengenaliimu, sayang. Astagfirullahaladzim, sayang. Apakah anak itu benar-benar anak kamu bersama Ghani? Berkat kerja keras, Pak Wibowo, perusahaan kita selama ini berada dalam keadaan baik, bahkan semakin maju. Dan kemampuan Bapak dalam melolak perusahaan tidak perlu dago'an lagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Tapi, Pak Wibowo, sangat penting bagi Bapak untuk segera menunjuk penerus perusahaan ini, Pak. Tapi harus sekarang, Pak. Tidak harus sekarang juga sih, Pak. Tapi lebih cepat lebih baik. Karena hal ini berkaitan dengan klien perusahaan dan semua pemegang saham yang lain, Pak. Maksudnya, Pak Komisaris gimana ya? Banyak yang bertanya-tanya, perusahaan ini akan jatuh ke tangan siapa? Mengingat, Pak Wibowo ini kan tidak mempunyai pewaris yang sah di mata hukum. Betul, Pak. Selain itu juga harus jelas, orangnya yang sudah terbukti bisa mengelola perusahaan dengan baik, Pak. Bagaimana kalau Bapak mengumumkan pewaris perusahaan ini tuh besok di acara ulang tahun, Bapak? Oke, besok saya akan mengumumkan siapa penghati saya. Baik, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini, Pak. Mati, 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 mati. Aduh, gimana nasib kita, Luna? Aduh, Mbak takut. Nanti kalau sampai kamu dicerai gimana. Aduh, Luna. Ini pasti Gani marah banget deh. Apalagi dia sekarang udah banyak berubah. Mama takut. Ah, udah dong, Mai. Tenang, Mai. Jangan bikin Luna makin panik. Mama juga panik ini. Safa, sayangnya. Jangan nge-stres ya, nak. Udah di rumah nih. Udah ada Mama, udah ada Oma, ya? Nah, mendingan sekarang kamu pikirin deh. Kamu pakai cara yang Mama ajarin kemarin ya. Kamu baik-baikin dia. Kamu harus mesra sama dia supaya dia gak marah sama kamu. Soalnya, Mama yakin dia pasti marah banget. Nasibnya kita tergantung sama kamu. Nah, sebentar, Mai. Kemarin udah kita coba. Tapi sekarang kamu harus coba lagi. Coba yang lebih semangat, lebih bener gitu loh. Jangan kayak kemarin main-main. Tapi aku gak yakin semuanya akan berhasil, Mama. Dicoba dulu. Kalau udah dicoba, baru ngomong kalau kamu gak bisa. Masih, Mama sama kamu tergantung sama tindakan kamu sekarang. Sayang, saya ngerti kamu jangan nangis dong, sayang. Mama jadi terlalu panik ini. Saya leper banget. Salfa. Aku benar-benar gak apa-apa. Iya, nanti ya. Okay, 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 okay. Yang kamu jangan lagi, sayang, ya? Eh, kamu tenang. Aku berada di sini, okay? Mama lemes. Mama lemes, Luna. Ini kita selamat gara-gara Salfa. Bentar kalau dia masalah lagi, gak tahu deh gimana. Aduh, bentar kok kalau sampai kamu disirir sama Gani. Aduh. Silahkan, Pak. Hati-hati, Pak. Iya. Iya. Drew, kamu ikut pulang? Enggak, Om. Om duluan aja. Oke. Kita duluan, ya. Ayo, Freya. Hati-hati, Om. Iya. Pak, terima kasih bahaya dah, Pak. Sudah membantu saya untuk menisak Om Ibobo mengumumkan penggantinya. Saya udah benar-benar gak sabar, Pak, dengan pengumuman besok. Karena saya yakin, Om Ibobo pasti akan menunjuk saya, Pak. Udah jelas pasti kamu, karena selama ini yang membantu Pak Ibobo sesukses sekarang ini kan kamu. Suara juga pernah tahu, dan pasti setuju kok. Tapi ingat, kamu gak boleh lupa janji kamu sama saya. Tenang saja, Pak. Saya pasti gak bakalan lupa dengan jasa apa-apa, Pak. Kalau saya menjadi penerusnya Om Ibobo, akan ada banyak hal strategis dalam perusahaan yang dapat menguntungkan kita berdua, Pak. Bapak, lepas dulu sepatunya, ya. Ya, saya. Tidak, Pak, Bapak. Ya, kamu tenang. Tidak apa-apa di sini, oke? Kamu tiduran. Tiduran, saya. Tidak, Pak. Tidak, Pak, selimutin, ya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bapak, aku takut. Tidak, kamu usah takut. Ini udah ada Bapak. Bapak, tapi jangan marahin Mama, ya. Mama gak salah. Memang saya, Pak, ingat waktu kejadian di mal tadi. Ingat, tapi aku mau jadi teman I malah ilang. Aku gak tahu teman aku gimana. Aku takut teman dirian, Pak. Mau kamu di Indonesia atau di Korea, itu sama aja. Kamu harus hati-hati. Iya, Pak. Sava ingat gak? Om penculik tadi yang menculik Sava, Sava tahu. Om itu superhero, Pak, bukan menculik. Om itu menangani aku. Kamu jangan terlalu gampang untuk percaya sama orang yang kelihatannya baik. Apalagi kita belum kenal. Om tadi itu jahat, ya, Pak? Papa juga gak tahu. Tapi bisa jadi. Tekannya mulai sekarang, Sava harus hati-hati. Ingat baik-baik pesan Papa. Aku sayang Papa. Papa lebih sayang sama Sava. Bapak, aku takut penculik. Aku takut sendiri. Apa sekarang udah gak sendiri? Kan ada apa-apa di sini. Papa temenin kamu bobok siang, oke? Iya, Pak. Saya harus menasihati seperti ini supaya Sava juga menjaga dirinya. Bagaimanapun, saya punya banyak musuh yang bisa saja berusaha untuk memanfaatkan Sava. Sava Bagaimanapun, saya punya banyak musuh yang berusaha untuk memanfaatkan Sava. Bagaimanapun, saya punya banyak musuh yang berusaha untuk memanfaatkan Sava. Bagaimanapun, saya punya banyak musuh yang berusaha untuk memanfaatkan Sava. Bagaimanapun, saya punya banyak musuh yang berusaha untuk memanfaatkan Sava. Terima kasih.